Terima kasih telah menonton! Pinggir jalan mana? Pinggir jalan tol? Ya salah kamu, pinggir jalan tol Iya kan saya di pinggir bukan di tengah Awas ya Jadi batal nih puasa saya Eh pak Maaf nih Doro nih, marah-marah nih saya nih Wah bisa batal Puasa tadinya, tapi kalau marah-marah gini jadinya batal Ada teh es teh manis gak mas? Itu batalnya double Puasa-puasa kau minta teh manis Resek banget, emang ini masalah di bulan puasa ya pak ya? Kepodaan banyak banget Saya niatnya puasa Karena di luar banyak godaan, saya di rumah aja Tetep aja ada Petasan, nyebelin tuh, orang-orang bodoh tuh Bodoh saya bilang bodoh, kenapa? Masang petasan, begitunya lah ditinggal lari Ya percuma beli dong Buat apa dibeli ya pak ya Jadi saya yang gak mau Apa pengen denger jadi denger Nyebelin Malah enak denger petasan gak gak bayar Gratis ya? Gratis Ya tapi berisik ya mas Bukan gini loh Yang namanya puasa kata pak menteri itu Gak lebih gak kurang itu intinya pengendalian Kan begitu Jadi menahan godaan itu juga antara lain sejauh mana Kamu mampu mengendalikan diri kamu dari godaan itu Yang paling mengaktirkan saat ini kira-kira itu menurut kamu apa lu? Tadi ada mercon ya kan Loh Kalau menurut analisis saya Godaan kita yang terbesar sebagai bangsa ini cuma satu Ndoro Apa? Keinginan korupsi Godaan pelaten itu Ndoro Ya semoga saja Ndoro Setelah Ramadan nanti itu korupsi kita menurun Dan jumlah orang baik tambah meningkat Mungkinkah itu pak? Mungkinkah itu? Saya pikir mungkin dan kita semua harus optimis bahwa bangsa ini bisa berkembang maju Jadi korupsi itu kan sebenarnya rasa yang selalu Jadi ada rasa tidak cukup terus Jadi orang itu kan seharusnya punya kona'ah Kona'ah itu sifat untuk merasa cukup Cukup bahwa apa yang kita terima ini sudah cukup Sudah lebih syukur gitu ya atas apa yang sudah kita dapatkan Nah problem koruptor itu adalah karena tidak pernah merasa cukup Nah saya pikir puasa ini adalah cara momentum yang bagus untuk itu Bagaimana rasa cukup itu bisa hadir pada diri kita Sehingga syukur yang ada bukan merasa kurang terus gitu Bukan memanjakan keselakahan Ndoro Jadi intinya ya Sebetulnya kamu tuh bukan dilarang makan Bukan dilarang minum Boleh Tapi nanti Abis maghrib Jadi memang ada ukuran-ukuran Ada aturan permainannya Ada tata tertibnya lah kira-kira gitu Jadi ingat ya pernyataan Pak Lukman Ingat gak? Menginginkan negara ini menjadi Islam yang moderat Terus sekarang saya gak ngerti moderat modern Apalagi Apakah kan ada hakikat Pak Rifo Wah pusing gak gitu kan Tapi moderatinya apa ini Pak? Sebenarnya moderat itu yang di tengah-tengah lah Yang tidak ekstrim gitu Yang di tengah-tengah Artinya di tengah-tengah itu adalah Ya yang bisa memberikan toleransi kepada perbedaan Yang bisa hidup di tengah-tengah keragaman Yang menciptakan kedamaian Yang Ya Islam Sebagaimana lazimnya Islam yang rahmatan mil alamin Yang memberikan rahmat Bagi seluruh alam semesta Jadi itu sebenarnya moderat Iya mestinya emang Semuanya tuh Seperti Pak Lukman ini ya Adem ngeliatnya Kayak yang letes balok ya Ah ah dingin kayak yang letes balok gitu Adem mati Kenapa? Jadi serup dong Bukan begini Pak Lukman itu kenapa kelihatannya Karena apa? Terlalu banyak orang pandai di negeri ini Tetapi terlalu sedikit orang yang mau mengerti Wah Begitu Oh Saya Saya menggat sebawahi ini Saya pikir ini benar sekali Iya Jadi mungkin ada baiknya Kita lebih mengkampanyekan toleransi Dalam makna Untuk lebih proaktif Memahami dan mengerti pihak lain Tidak justru toleransi Tapi kemudian dimaknai Lebih menuntut Untuk dimengerti dan dipahami Iya Ini yang perlu disamakan Suasana rukun dan bergembira di bulan puasa Ini kan selalu terasa Kalau saat menjelang buka puasa Warung-warung terus rame Suasana ngabuburit juga seru Yang puasa dan tidak puasa bisa kumpul bersama Di saat menjelang buka puasa Asik kan itu? Iya asik banget Saya ingat banget Dulu tuh masih suka dengerin radio Pas mau buka puasa Pas suka request lagu tuh Pas bulan puasa tuh Request Request kita bisa Azar maghrib dimajuin gitu Saya malah ingat yang lain Apa? Dulu itu ya Saya juga punya kawan nih Setiap mau buka puasa Dia selalu mendengarkan radio Karena dengan mendengarkan radio Dia bisa buka puasa lebih dulu Tuh Gak ngerti kan sebabnya Kok bisa? Ini yang di setel RRI Papua Oh Ya Ini yang sebenarnya lebih dulu Lebih dulu Ya 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 Saya semakin mengerti ya Kalau puasa itu memang indah Apalagi Kalau bulan rumah door ini Semakin menginspirasi kerukunan Bahwa bangsa kita memang Bangsa yang Hidup dalam keberagaman Itulah justru yang kita rindukan Kita bahkan kita yakini Menjadi kekayaan Indonesia Bahkan tinjuan medis sudah kaya sekali Banyak sekali yang mengatakan bahwa Justru karena puasalah Maka kemudian Tubuh manusia bisa menjadi Terjadi recovery Pemulihan kembali gitu